Contoh ya, pernah ribut antar suami istri tiap hari, kalau pas ribut jangan ngasih nasihat, jangan ngasih suami dalil, jangan, gak penting itu, dia gak akan bisa sadar, kan sudah saya sering bilang ya, lagi ribut dikasih dalil, suaminya bilang apa? Saya tidak perlu mama dedeh disini kan gitu, jelas, karena kalau penyakitnya fisik, begitu sakit langsung dikasih obat, tapi kalau penyakitnya non fisik atau mental, jangan dikasih obat pas lagi sakit, ngomongin anak pas lagi salah, makanya gak bakal didengar. Saya termasuk orang yang juga dibesarkan dengan pukulan, jadi bapak saya itu pakai itu untuk bersihin kasur itu loh, kalau dia lagi baik dia pakai yang gede, kalau dia lagi gak baik dia pakai ujungnya. Kan lebih sakit kalau pakai ujungnya kan, kalau dia lagi kesal pulang dari kantor mungkin kita gak tau, ibu saya terus kemudian rumahnya gak beres, itu semua dimarahin, termasuk anaknya. Saya lagi main bola, main basket, ya salah sih memang ya, terus diambil bola basket langsung ditusuk pakai pisau, itu di kepala saya itu. Jadi jantan itu artinya marah, konfrontasi, menunjukkan dominasi dan segala, itu di kepala saya itu. Saya tidak, saya tidak merasa bahwa, sorry, saya tidak mengatakan bahwa di dalam diri saya gak ada seperti itu, saya tau banget itu ada. Dan saya tau banget itu mempengaruhi, setiap kali anak saya ini ribut itu kepala saya kayak mau di itu, di skrup, ketemu gak, kuping saya gak mau di skrup. Dan apa respon kita, respon kita adalah referensi kita, karena dulu bapak kita begitu untuk buat kita diem, kita juga cenderung akan melakukan itu juga. Nah bagaimana pertanyaan cara mengubahnya, ada empat yang kita sudah bahas, ingat gak yang kita bahas pertama-tama tentang teori perubahan? Teori perubahan kan ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, itu teori perubahan itu kalau disingkat aja ya, ada perubahan kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, itu yang tadi Bu Yana sudah jelaskan. Kalau kita terus begini, coba lihat hasilnya kayak apa, kita terus jadi memutuskan, itu kognitif dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua secara emosional, dari tidak mau menjadi mau, dari afektif emosional dari tidak mau menjadi mau. Kayak tadi misalnya dengan memaafkan, saran saya apa? Datangin orang tuanya minta maaf. Minta maaf ke orang tuanya, itu berarti pasti ada yang belum selesai itu. Nah, memaafkan itu bukan memaafkan diri kita saja, tapi benar-benar datang ke orang tuanya dan minta maaf ke orang tuanya. Loh kok minta maaf bukannya, dia harus minta maaf ke kita. Enggak, itu bukan urusan Anda, urusan Anda minta maaf ke orang tua. Dan bilang sama orang tua, ridhoi saya untuk ngurus anak. Mudah-mudahan itu secara efektif beres, secara emosional. Tadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga dari tidak bisa menjadi bisa, maka latihan. Maka, ada satu psikolog muslim namanya Al-Balkhi, dari tahun seribuan dia sudah nulis. Bahwasannya, jangan pernah ngasih obat dalam penyakit mental atau non-fisik ketika lagi sakit. Itu gak bisa. Contoh ya, pernah ribut antar suami istri tiap hari. Kalau pas ribut, jangan ngasih nasihat. Jangan ngasih suami dalil, jangan. Gak penting itu. Dia gak akan bisa sadar. Kan sudah saya sering bilang ya, lagi ribut dikasih dalil. Suaminya bilang apa? Saya tidak perlu mama dedeh disini kan gitu. Jelas. Karena kalau penyakitnya fisik, begitu sakit, langsung dikasih obat. Tapi kalau penyakitnya non-fisik atau mental, jangan dikasih obat pas lagi sakit. Ngomongin anak pas lagi salah. Makanya gak bakal didengar. Yang dia dapet apa? Orang tua saya gak sayang sama saya. Orang saya lagi sedih malah ditambah-tambahin makanya. Cuman kan kita kan pengen gitu kan ya. Makanya kan rasanya puas banget. Paham ya? Nah, yang mau dicari dia sembuh. Yang mau dicari dia dididik atau kepuasan kita. Karena kadang-kadang orang tua termasuk saya pengen puas. Maka ketika kita ngomong, terserah kamu lah. Ya, serah ludah. Begitu kejadian, refleks kita bilang, makanya itu gak didengar dia. Setelah makanya blablabla... Itu gak didengar. Karena orang-orang dikasih obat gak bisa. Nah, makanya belajar dari tidak bisa menjadi bisa, itu ketika normal. Contoh, kayak tadi. Nanti kalau aku marah, tolong dipeluk ya. Tapi mbok ya kamu belajar karate dulu. Biar kalau pas aku sikut, kamu bisa menghindar gitu misalnya. Atau kamu bisa nangkis gitu misalnya. Tapi dikasih tau dulu. Nah itu do and don'tnya apa. contoh misalnya, kalau nanti kalau lagi marah, tarik napas panjang tapi jangan diomongin pas lagi marah, antuk marah butuh, tarik napas malah marah dia jelas ya, nah itu belajar dari tidak bisa, menjadi bisa itu pas lagi waras pas lagi normal, nah kalau sudah belajar tidak bisa sorry, dari tidak tahu menjadi tahu, mau, tidak mau menjadi mau, tidak bisa menjadi bisa yang terakhir, tidak nyaman menjadi nyaman, itu namanya teori behavior, namanya teori, apa namanya habits, namanya teori perilaku karena perilaku itu adalah hasil respons yang berulang makanya enaknya jadi orang muslim, jadi gini ya bedanya saya sebelum sama sesudah masuk Islam apa? masih ganteng masih putih masih ya masih apa perilaku, artinya apa? lihat ya, saya sebelum muslim bapak saya punya uang sesudah saya muslim bapak saya juga punya uang sebelum saya muslim wajah saya sipit sesudah muslim eh sorry, sebelum muslim sesudah muslim wajah saya sipit bedanya apa? respons saya terhadap apapun yang datang pada saya maka jangan jangan pernah mau nurut sama kondisi karena anda bisa merespons kondisi apapun lihat ya orang miskin itu tergantung responsnya miskin itu kan kondisi tapi respons kita kan bisa banyak ya gak sih contoh ya balik lagi ke Gaza deh orang-orang Gaza responsnya bisa apa? dia bisa bilang hama sih siapa suruh lu nyerang duluan ya memang sih kita kejajah tapi lu nyerang duluan lu jadi membuat dia bisa nyerang kita lebih parah atau responsnya bisa kita adalah orang yang terpilih ini sudah tugas kita itu kan respons paham ya? respons itu pilihan atau paksaan maka kondisi punya orang tua yang orang tua kita main tangan punya masalah-masalah masa lalu itu adalah kondisi dan kita gak bisa milih tapi respons bisa kita pilih susah gak? susah lah lah kalau gak susah ngapain saya jelasin disini lah kalau gak susah ngapain ada bunda Yana sampai S3 belajar tentang tentang apa bunda? tentang keluarga psikologi dan segala macem gitu kan ya kalau gak susah ya Indonesia sudah benar justru karena susah itulah makanya belajar pernah gak? mohon maaf pernah gak? saya pakai tangan ke anak saya pernah dan saya nyesel paham maksudnya? ketika itu terjadi maka kita belajar itu kan kita lagi gak waras tuh kita pakai tangan nih setelah kita pakai tangan kita mikir iya ya mengubah atau enggak coba refleksi lagi semua orang pasti pernah salah nah karena itulah orang-orang yang minimal dia sudah belajar tentang tahu dan tidak tahu dia jadi ngerti ketika kejadian dia introspeksi maka besok dia coba untuk gak lakukan lagi kan begitu terus menerus walaupun orang bilang iya tapi lukanya tetap ada disana mendingan kita tetap memperbaiki walaupun orang itu terluka maka sekarang coba aja contoh nih kita punya inner child kita sudah tahu ini gak berguna ini bakal menghasilkan anak yang juga sama-sama parah menghasilkan anak yang juga nanti jadi penjajah dan segala macem maka kita coba untuk belajar setelah kita belajar tadi datang ke orang tua minta maaf setelah minta maaf ke orang tua cari tahu kalau saya lagi kesel nih kuping saya kayak lagi mau dibor terus kepala saya kayak mau pecah apa dulu yang saya harus lakukan? kan gitu kan dia? apa dulu yang harus saya perbuat? apa pergi dulu dari rumah? ataukah nangis? karena perempuan biasanya nangis? ataukah apa? terserah yang penting harus ada respon-respon yang kita sudah sepakati pas kita lagi gak marah gitu maksudnya nah setelah itu